Hai semuanya, kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas bagaimana ceritanya aku bisa menjadi makeup artis di Australia. Mungkin teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya tentang vlog makeup di studio aku dan juga makeup runtut. Bagi teman-teman yang belum menonton, jadi nanti teman-teman bisa menonton videonya di sini. Oke, jadi langsung aja kita bahas karena banyak teman-teman yang penasaran pengen banget mendengar bagaimana sih cerita awalnya aku menjadi makeup artis di Australia. Nah langsung aja sekarang kita bahas, poin yang pertama adalah aku mau ngebahas bagaimana aku menyukai makeup ya awal mulanya. Ini aku ada buku, disini aku catat jadi aku ngebahas poin-poinnya gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu awalnya aku suka misalnya makeup. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang satu sekolah sama aku saat SMA, dulu tuh aku anak band teman-teman. Jadi aku gitaris ya, aku punya band saat aku SMA. Aku taruh disini fotonya teman-teman bisa lihat. Jadi dulu tuh aku cuek banget. Jadi buru-buru pake makeup gitu ya. Jadi bener-bener pokoknya aduh males banget lah gitu, gak makeup banget. Dan akhirnya saat aku mulai kuliah ya. Aku saat mulai kuliah itu aku sudah pacaran dengan James. Jadi aku mulai kuliah itu tahun berapa ya? 2011? 2012? Ya, aku lupa. Pokoknya nanti aku coba itu-ngitung, gak aku lupa. Itu sudah lama sekali ya. Dan gitu aku udah mulai dah itu ya. Karena udah mulai kuliah. Jadi udah oke pake bedak, pake eyeshadow. Waktu itu eyeshadow-nya cuma ada 3 warna dari sari Ayu. Jadi, malah bener-bener kayak cheap it natural gitu. Dan saat itu aku ulang tahun yang ke-19 tahun. Kalau tidak salah ya. Dan James waktu itu masih surprise mengajak aku dan mamanku ke Singapur untuk berlibur. Nah, saat itu temannya James, sahabatnya dia, nitip makeup di Singapur. Karena harga makeup di Singapur itu lebih murah ya daripada di Australia. Akhirnya kita ke Sephora. Dan waktu itu si James bilang ya, aku gak ngerti nih tentang makeup. Tolong dong, kamu coba carikan ini yang dititip sama teman aku. Akhirnya kita pilih lah itu ya, titipan temannya dia, blush on sama bedak. Dan James bilang, kamu gak mau ini beli makeup. Beli lah, nanti aku belikan. Kata gitu. Terus, aku bilang, gak ah. Orang aku juga gak ini ya, gak selalu pake makeup. Kok aku cuma punya eyeshadow 3 warna doang tuh udah cukup. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, gak, gak, gak. Pokoknya kamu harus beli. Masa ini sih cuma beli buat temannya dia. Katanya, oke deh. Kalau gitu aku pilih-pilih. Akhirnya aku pilih produk dari NYX. Dan ini yang aku beli ya. Aku tampilkan di video ini. Yaitu ada kayak makeup kit. Ada eyeshadow, ada blush on. Ada lipstick juga disitu ya. All in one. Dan akhirnya disitu aku mulai untuk mencoba-coba ya. Mengaplikasikan makeup di wajah aku. Kayak eyeshadow, full color gitu ya. Terus juga aku aplikasinya ke mama. Terus juga ke teman-teman ya. Just for fun. Dan disitu aku udah mulai, oh, I really like it ya. Aku enjoy banget gitu untuk makeupin teman-teman. Untuk makeupin orang lain. Karena aku mikir kayak, it's good to make people happy ya. Terus akhirnya disitu di tahun, sekiranya tahun berapa ya. Nanti aku cek karena aku ada fotonya, kumpulan fotonya di Instagram. Dan saat itu Sephora launch di Indonesia. Jadi membuka tokonya di Indonesia pertama kali, yaitu di Jakarta. Dan akhirnya aku kesana waktu itu pas pembukaan ya. Dan aku bener-bener excited banget. Karena akhirnya aku bisa membeli makeup lagi ya di Sephora. Karena aku waktu itu udah mulai kayak mengumpulin gitu kan ya makeup-makeup. Nah, akhirnya aku datanglah itu ke Sephora. Dan aku bertemu dengan Pak Jun. Pak Jun Naidi ini adalah manager Sephora Indonesia waktu itu pas launching kita say hi. Dan kebetulan saat itu Sephora mencari beauty influencer ya. Jadi beauty influencer ini membantu untuk mempromosikan gitu teman-teman. Jadi kita mempromosikan produk ya. Dan kayak mengajak gitu, meng-influence teman-teman gitu kan. Untuk tertarik untuk membeli produk tersebut ya. Dan cara meng-influence-nya itu melalui blog, melalui social media. Dan saat itu aku tertarik untuk join ya. Jadi ada pemilihan ya waktu itu. Dan Alhamdulillah waktu itu aku terpilih jadi salah satu Sephora beauty influencer. Dan aku berterima kasih banget sama Pak Jun Naidi karena aku diberikan kesempatan menjadi salah satu beauty influencer Sephora. Dan disitu aku mulai banget mengenal tentang skincare ya, tentang makeup. Jadi banyak banget pengetahuan yang aku dapatkan. Dan selanjutnya juga aku dapat ini ya kayak di-endorse gitu teman-teman. Dari brand-brand lain seperti kayak ada Revlon, ada Lancome. Banyak banget pokoknya itu aku dikirimkan produk-produk mereka. Dan aku nge-review di social media aku. Dan akhirnya disitu aku banyak banget ya makeup dan skincare. Dan saking banyaknya saat itu aku pindah ke Australia tahun 2017. Itu aku bawa makeup-nya ya. Aku punya, gak tau kayak punya cetusan gitu aku upload di PATH. Mungkin nanti aku bisa temukan ya ininya fotonya, postingannya. Aku bilang, aku bawa satu cover makeup ini cita-cita untuk menjadi makeup artist di Australia. Itu cuma ngomong doang loh teman-teman ya. Gak ada pikiran kayak bener-bener mau jadi make-upper. Cuma ya, just for fun gitu. Cuma untuk upload gitu. So, abis itu aku tahun 2017 pindah ke Australia. Dan aku mikir, karena aku sendiri ya disini gak ada keluarga. Dan kalau misalnya weekend aku gak ada kegiatan. Aku bingung apa ya kira-kira yang bisa menghasilkan uang gitu. Dan aku mikir, oh iya aku ada banyak makeup ya. Yang aku bawa di Indonesia. Dan gak mungkin aku bisa pakai semua. Bener gak sih? Dan akhirnya waktu itu aku mikir, bisa gak ya aku jadi makeup artist di Australia. Dan akhirnya aku kayak terpacu. Kayaknya pasti bisa lah kalau misalnya orang lain bisa. Kenapa aku gak bisa gitu. Jadinya aku mulailah itu nonton-nonton YouTube ya. Untuk mengisi waktu luang makeup tutorial. Terus aku cari tahu bagaimana untuk membuka bisnis di Australia. Dan disitu aku jadi kayak lebih terpacu. Pasti aku bisa gitu. Kalau misalnya orang lain bisa, pasti aku bisa. Dan itu juga teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus, apa ya. Positive thinking. Harus percaya dengan diri sendiri ya. Akhirnya aku bilang sama James waktu itu ya. Sampir tiap hari aku bilang, I wanna be a makeup artist. Do you think I can do it? Dan dia bilang, Just you have to try. Dia bilang, kamu harus coba dulu. Kalau misalnya kamu gak coba, kamu gak bakal tahu kamu bisa apa enggak. Dan akhirnya disitu aku udah mulai-mulai, Oke, let's start the business then. Jadi aku langsung ini kan mikir, Apa ya nama bisnisnya untuk makeup aku ini. Akhirnya karena aku gak terlalu kreatif untuk mencari nama-nama gitu ya. Aku mikir, yaudah coba kita bikin aja makeup by Kusuma gitu kan. Dan saat itu aku langsung bikin lah ya, makeup by Kusuma. Dan saat itu aku juga meregistrasikan bisnis aku. Jadi kalau buka bisnis di Australia itu harus, Ini ya, namanya harus didaftarkan. Seperti itu. Dan akhirnya aku mendapatkan Australian Business Number. Nah jadi nanti kalau misalnya, Jadi tuh bisnisnya tuh legal gitu loh teman-teman ya. Dan aku juga membayar pajak. Dan pajak ini sekitar kurang lebih 25% lah ya. So, abis itu aku mulailah mencari-cari model. Aku waktu itu saat pertama kali itu aku minta tolong sepupunya James menjadi model aku. Dan ini fotonya. Dan dari situ aku posting fotonya dia ya di Instagram, di Facebook. Aku juga makeupin aku sendiri. Aku posting fotonya. Terus untuk cara mempromosikannya itu, Selain dengan Facebook dan Instagram, Aku juga nge-follow ya di Instagram ini tips dulu aku yang ya. Dan itu berhasil. Di Instagram itu aku follow Kayak orang-orang di Balarat ya. Cewek-cewek di Balarat. Karena dengan harapan, Dengan dia lihat aku nge-follow dia, Dia klik Instagram aku dan melihat Ini ya kerja aku itu ya postingan makeup aku. Mereka tertarik gitu kan. Dia bilang, Oh dia makeup artis nih. Dan nanti dia akan follow back aku gitu kan. Dan suatu saat nanti kalau memang dia butuh jasa makeup artis, Dia akan kontak aku. Itu harapannya. Dan ternyata berhasil. Dan saat aku memulai bisnis ini, Di tahun akhir 2017 ya, Banyak sekali yang mau support. Selain dari pastinya orang tua, Suami, Teman-teman. Dan selain itu adalah mama mertua aku yang benar-benar nge-support ya. Benar-benar totalitas banget. Karena dia juga mengizinkan aku memakai rumahnya ya. Waktu itu aku setting makeup itu. Di dining room. Di ruangan makan. Jadi makeup ini aku gelar lah itu ya. Di atas meja makan. Dan aku setting ada bangku ya. My makeup chair. Waktu itu. Dan setiap hari Sabtu, Kadang minggu juga. Kadang week days. Itu ada klien yang dateng ya. Dan kita kan gak tau ya. Gak senang sama mereka gitu. Jadi klien dateng. Dan aku makeupin di area dining room itu. Jadi, Aku benar-benar bersyukur banget gitu. Punya mertua yang benar-benar nge-support menantunya. Selain itu dia juga. Waktu itu aku belum bisa, Ini ya. Driving. Aku belum bisa nyetir di Australia waktu itu. Jadi, Mama-mertua yang ngantar aku ke tempat lepasi wedding. Karena James kerjaan di weekend. Jadi, Ah, patahalnya benar-benar dia bersyukur banget ya. Alhamdulillah. Waktu itu juga, Aku, Ini ya. Mengambil makeup course. Tahun 2019. Sebenernya aku udah confident walaupun tanpa adanya ini ya, Kursus ini. Tapi, Kadang kan namanya orang-orang ya, Pasti kan penasaran untuk nanya, Oh, Kamu ada sertifikat gak? Gitu. Sertifikat makeup artist. Jadi, Aku mikir, Supaya aku lebih confident untuk menjawab kayak, Oh iya, Aku punya gitu kan. Jadi, Waktu itu aku kursus. Dan ini kursus tahun 2019. Dan, Dimulai dari hanya punya 1-2 klien per minggu. Akhirnya, Sekarang, Alhamdulillah, Aku mempunyai klien yang sangat banyak tiap minggunya. Setiap minggu itu pasti aku fully book ya. Jadi, Sekitar antara 8-10. Dan, Di video sebelumnya ini, Yang aku buat, Itu aku ada 10 klien di satu hari. Dan, Untuk tarif yang aku charge, Untuk klien itu, Dulu saat pertama-tama memulai, Aku memang memasang harga, Murah ya. Karena dulu tuh, Tahun 2017, Standard makeup artist itu sekitar, Mungkin, Sekitar 70, Atau, 65, 65, Sekitar itu, 65 dolar. Jadi, Sekitar 650 ribu. Per orang ya, Per klien. Tapi aku hanya memasang tarif itu 50 dolar. Jadi, 500 ribu. Di saat itu. Karena aku mikir, Aku baru mulai, Jadi, Aku mempromosikan, Aku, Bisnis aku dulu. Jadi, Aku pasang tarif agak murah. Jadi, Orang-orang tertarik ya. Karena teman-teman pasti tahu ya. Kita senang banget sama, Ini ya. Yang lebih murah lagi itu promo. Harga promo. Jadi, Waktu itu aku pasang tarif harga promo ya. Perkenalkan bisnis. Dan, Di situ mulai aku, Beberapa bulan setelahnya, Kayak setelah 6 bulan setelah itu, Aku mulai menaikkan lagi. Dan, Setiap tahun aku naikkan lagi harganya. Dan saat ini, Tahun 2002, Tarif aku adalah 80 dolar. Atau sekitar, Mungkin kalau sekarang dikurskan ke Indonesia, Itu 820 ribu per klien. Untuk standar makeup artist ya, Harga tarif itu berbeda-beda. Pastinya di setiap kota. Kalau di Balarat itu, Kalau menurut aku sekitar 90 dolar ya. Kalau di Balarat sekitar 90 dolar. Untuk harga tarif standarnya ya. Tapi kenapa aku memasang lebih murah? Karena itu aku bilang, Aku lebih memilih banyak klien ya. Sehari aku bisa mengerjakan 10 klien. Dibandingkan aku memasang tarif mahal. Tetapi aku cuma punya klien 1 atau 2 gitu loh. Jadi aku mikir, Gak apa-apa gitu. Aku pasang tarif memang sangat, Ini ya, Affordable. Tapi aku mempunyai klien tuh banyak ya. Setiap harinya. Dan itu juga pasti kan namanya kita ya sebagai orang pengennya tuh ya cari kalau bisa harga yang paling murah daripada harga yang lebih mahal. Bener gak? Jadi walaupun aku sudah punya ini ya, Mendapatkan banyak award. Tapi aku tetap menjaga harga aku, Harga tarifnya itu untuk makeup sangat terjangkau. Dan tetap juga ya harus menjaga kualitas juga. Aku mendapatkan banyak penghargaan juga di karir aku ini sebagai makeup artis. Contohnya ini adalah penghargaan top 5 ya, Bright Choice Award, Sekota, Balarat, dan Babygo. Jadi aku terpilih menjadi 5 besar makeup artis, Sekota, Balarat, dan Babygo. Lalu yang ini yang terbaru adalah tahun 2021. Dan yang ini aku terpilih menjadi First Winner Bright Choice Award tahun 2021. Dan tahun ini, 2022, aku juga telah menjadi finalis dari Bright Choice Award. Nah, selain itu juga aku sebagai makeup artis bisa travel untuk wedding ya, khususnya. Jadi aku kalau misalnya bukan untuk pernikahan, aku gak mau untuk travel keluar. Karena aku mikir kalau cuma untuk travel ke tempat klien, Dan klien itu cuma ada 2 orang, Itu cuma buang-buang waktu gitu. Lebih baik aku kerja di rumah ya. Kalau bisa kerja di rumah itu kan bisa lebih cepat, Dan bisa mendapatkan kayak 10 klien dalam perhari gitu. Jadi aku masang ini ya, Pengumuman di website aku itu bilang, I'm able to travel minimum 4 people. Jadi aku, Dan itu juga untuk wedding aja. Jadi aku bisa travel keluar ya, Keluar studio untuk acara pernikahan saja, Dan minimal bookingnya itu adalah 4 orang. Jadi harga untuk tarif pernikahan itu, Itu juga beda sama tarif yang untuk orang-orang makeup di studio. Kenapa alasannya berbeda? Karena saat aku travel keluar ya, Yang aku bawa itu kan banyak banget ya, Alat ininya, Make up-nya ya kan, Semua dari makeup, brush, Terus juga aku membawa kursi ya, Kursi lipat yang khusus makeup itu, Terus juga aku juga harus membawa ring light. Jadi bener-bener banyak banget yang harus aku packing, Terus juga kita kan harus keluar ini ya, Bensin segala macem, Dan waktu, Waktu untuk packingnya, Untuk kita nanti setupnya di tempat lokasi, Jadi itu, Waktu itu juga harus dihitung teman-teman, Makanya harga tarifnya berbeda, Ya, dan tarifnya berapa? Kalau misalnya untuk wedding, Kalau aku pasang tarif saat ini adalah 110 dolar, Atau sekitar 1.200.000 kira-kira, Jadi 1.200.000 per orang, Nah, biasanya untuk wedding itu aku bilang minimum 4 orang ya, Jadi, Seenggaknya aku balik modal, Dan itu juga aku akan bilang sama mereka, Dan aku selalu bilang sama mereka, Kalau nanti aku akan men-charge untuk travel fee ya, Jadi nanti ada biaya untuk perjalanan juga, Jadi kalau misalnya, Lokasinya agak jauh, Pasti harga yang aku charge itu lebih jauh ya, Untuk biaya perjalanannya, Seperti itu. So, Dan sekarang, Dari hasil kerja keras aku, Dan James ya, Suami aku, Kita bisa membeli rumah ya, Yang kita ya bidangkan, Yang kita inginkan, Dan aku bisa mendesain ya, Makeup studio aku seperti ini, Dan itu benar-benar kayak, Membahagiakan sekali, Memuaskan sekali itu, Aku bangga, Akhirnya dari kerja keras aku, Dan kerja keras suami juga, Kita bisa membeli rumah, Dan juga aku mempunyai makeup studio sendiri, Yang benar-benar lebih nyaman ya, Lebih nyaman untuk bekerja. Ya, Itu dia, Banyak ngomong banget ya, Mudah-mudahan menjawab, Rasa penasaran teman-teman ya, Dan mudah-mudahan juga, Informasi yang dibagikan, Untuk teman-teman juga cukup. Disini aku mau bilang ke teman-teman ya, Bagi teman-teman yang, Pengen menjadi makeup artist, Atau pengen memulai bisnis, Kamu harus mencoba dari sekarang, You have to try it, Dan kamu harus, Percaya dengan, Diri kamu sendiri, You have to believe to yourself, That you can do it. Aku selalu bilang, Kalau misalnya, Dia bisa sukses, Kenapa aku enggak? Karena kesuksesan itu, Pasti dimulai dari nol, Ya kan? Semuanya, Kita, Mendaki dari bawah, Sampai ke atas, Sampai mencapai kesuksesan itu. Jadi, Kalau misalnya aku bisa menjadi, Makeup artist di Australia, Of course you can do it teman-teman. Dan, Aku punya kata-kata motivasi, Yang selalu aku ingat, Yaitu, Work hard, Dream big, And never give up. Dan itu selalu aku ingat. Jadi, Aku selalu bekerja keras, Selalu mempunyai mimpi besar, Dan enggak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.